Assalamualaikum semuanya hari ini saya mau bikin pupur ketan hitam yang super lembut dan tidak keras nah bikinnya sangat mudah sekali dan yang pasti rasanya enak banget dijamin ini buat makan bersama keluarga atau juga buat sarapan enak banget nah sekarang saya lanjut ke bahan-bahannya disini saya siapkan beras ketan hitamnya sekitar seperempatan nah kemudian beras ketannya ini mau saya cuci terlebih dahulu saya cuci di air mengalir ya dicuci sampai 3 kali bilasan ya teman-teman biar nanti bersih atau dicuci sampai 4 kali juga boleh nah setelah sudah dicuci bersih ini airnya sudah kelihatan jernih banget sekarang mau saya rendam dulu dan untuk menghindari ada binatang masuk jadi saya tutup saya rendam selama 5 jam nah ini sudah saya rendam 5 jam kemudian saya pisahkan dari airnya ini airnya sekitar 1 literan ya teman-teman nah air rendaman beras ketan tadi jangan dibuang karena tadi nyucinya sudah bersih terus ini santannya saya pakai 300 ml disini saya pakai 1 buah gula merah ada garam ada daun pandan sengaja saya pakai gulanya sedikit karena saya tidak ingin terlalu manis bagi yang suka manis boleh ditambahkan ya nah air air beras ketannya tadi kita masukkan ke dalam panci rebus sampai mendidih setelah sudah mendidih masukkan beras ketan hitamnya diaduk sebentar kemudian ditutup biarkan dia sampai mendidih dan jangan lupa untuk terus dilihat ya teman-teman nah saya itu disini rebus 10 menit kemudian saya matikan kompor kemudian saya biarkan biar dia itu empuk kemudian saya tengok airnya sudah menyusut jadi saya tambahkan air lagi dan sekarang saya nyalakan api lagi sampai mendidih kemudian kita lihat lagi jangan lupa untuk terus diaduk jadi jangan terus dinyalain kompornya ya teman-teman nanti kalau seperti itu prosesnya terlalu lama jadi di cook gitu dimatikan api terus dibiarkan begitu nanti dia cepat banget untuk empuknya nah ini airnya juga sudah menyusut saya aduk lagi kemudian disini saya akan tambahkan gula merahnya karena tadi sudah empuk ya ketan hitamnya baru saya masukkan gula merahnya nah kalau gula merahnya sudah masuk jangan lupa untuk terus diaduk biar yang di bawah itu tidak gosong ya nah disini saya ngasih gulanya itu kenapa terakhir jadi biar empuknya itu cepat ya teman-teman nah sudah matang gulanya juga sudah larut sekarang saya mau masak santannya saya kasih garam dan daun pandan jangan lupa untuk terus diaduk dan pakai api yang kecil aja biar santannya itu tidak pecah nah seperti ini sudah mendidih sekarang saya matikan kompor dan siapkan di mangkok nah ini bubur ketan hitamnya sudah matang dan ini enak banget teman-teman semoga bisa menginspirasi dan terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum selamat menikmati terima kasih